Jembatan penghubung antara Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri Kamis Dinihari Amrol separuh jembatan amblas terbawa derasnya air Sungai Berantas. Jembatan Merican, penghubung Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri ini Amrol setelah tiang jembatan diterjang derasnya aliran Sungai Berantas Kamis Dinihari. Tidak ada korban jiwa atas ambrolnya jembatan yang memiliki panjang 100 meter dengan lebar 5 meter ini. Pasalnya, saat kejadian, kondisi sepi dan tidak ada warga yang melintas. Awal mulanya, kejadian ya. Keterah air ya, Mas. Keterah air, lalu miring-miring, terus ambrol. Ini warga nggak boleh melintas? Iya, nggak boleh melintas. Ditutup, Pak? Ya, ditutup. Kenapa, Pak? Misalnya airnya tinggi. Kalau banjir ditutup, ya. Ya, berapa, Pak? Setengah 12. Akibat emrolnya jembatan ini, warga pun harus menempuh jalan lain dengan jarak tempuh lebih jauh. Biasanya menggunakan jalur sini? Iya, biasanya kuliah, Pak. Juga lewatnya seluruh. Kenapa milih di sini, Pak? Ya, lebih cepat sih. Biasanya kalau sana juga ramai banyak rup-rup. Terus kalau kondisinya jembatan kayak gini, terus gimana ini? Ya, putar lewat semampir sini. Jauh nggak sih, Pak? Jauh. Berapa kira-kira waktu yang dibutuhin atau berapa? Ya, kalau lewat semampir, 10 menitan gitu. Lebih lama? Iya. Jembatan Merican dibangun sejak tahun 1898 oleh pabrik gula Merican. Sebelumnya, jembatan sempat ditutup karena kondisi sudah tidak layak untuk digunakan. Namun, lantaran jembatan ini merupakan jalur alternatif dan warga memaksa menggunakannya sehingga oleh pabrik gula diserahkan ke pemerintah Kabupaten Kediri dan akhirnya ambrol sebelum direnovasi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.